Assalamualaikum Halo teman-teman ketemu lagi di youtube channel Tati Kitchen kali ini aku mau bikin bolu kukus mekar ini anti kempes anti gagal ini selembut kapas aku cuma pakai 1 telur dan ini tanpa air soda nah bisa dilihat ya ini mekar banget dan teksturnya ini teman-teman bisa lihat dari sini ini jelas banget ya dia lembut banget, gak seret dan ini gak amis sama sekali nah agar tidak gagal dalam proses pembuatannya nanti, mohon disimak videonya ini ya teman-teman jangan di skip ya, karena aku bakal jelasin detail ini aku pakai 11 sendok makan tepung terigu yang protein rendah nah ini untuk takaran sendoknya peres seperti ini ya langkah selanjutnya ini aku ayak dulu untuk tepung terigunya tepung terigu protein rendah itu yang merk kunci ya teman-teman dan untuk gula ini aku pakai yang kristalnya agak kecil ini sebanyak 7 sendok makan dan untuk airnya disini aku pakai 65 ml santan instan dicampur dengan air hingga mencapai 90 ml totalnya untuk prosesnya langsung saja campurkan santan gula pasir tepung terigu 1 sendok teh garam dan 1 butir telur ini aku gunakan telurnya itu yang ukuran sedang jadi dia gak terlalu besar ya teman-teman ini semuanya dimixer sampai kurang lebih 5 menit ini dimixer dengan menggunakan speed sedang saja ya teman-teman nah setelah 5 menit ini aku tambahkan setengah sendok teh TBM ini bisa diganti dengan SP lalu aku tambahkan setengah sendok teh vanila ekstrak kemudian dimixer kembali hingga kental berjejak dengan speed tinggi ini mixernya aku pakai merek Miyako ini aku mixer selama kurang lebih 10 menit dia bisa kental berjejak seperti ini ya teman-teman kemudian ratakan adonan menggunakan spatula dan ambil 2 bagian untuk diberi pewarna ini untuk pewarnanya sesuai selera saja kalau kalian gak mau pakai pewarna itu juga gak apa-apa bisa langsung diberi sedikit meses dan dimasukkan ke dalam cetakan ya ini untuk warnanya aku pakai hijau tua dan kuning tua campurkan pewarnanya hingga merata seperti ini lalu kalau sudah rata bisa dimasukkan ke dalam piping bag agar nanti lebih rapi pada saat mengaplikasikan warnanya ke dalam cup nah step pertama ini tuang adonan yang berwarna putih ya teman-teman ini aku pakai cup yang kecil dan untuk kertasnya ini kemarin aku beli kebesaran jadi aku gunting biar dia tingginya setara dengan cupnya ini total semuanya aku jadi 9 cup jadinya ya setelah adonan putih dituang lalu tambahkan adonan kuning kalau ingin ada motif biji semangka kalian bisa tambahkan sedikit coklat yang diparut atau bisa juga mesis ini bisa ditaruh di atas adonan putih ataupun di atas adonan kuning lalu kemudian tutup dengan adonan yang berwarna hijau nah ini kukusannya pastikan sudah mendidih seperti ini ya teman-teman banyak uapnya lalu kemudian masukkan kue kita tadi jangan lupa kalian harus memastikan untuk adonannya itu dia harus penuh sesuai dengan cupnya kukus dengan api besar selama 8 menit dan ini hasilnya ya teman-teman kalau kalian memakai cup tinggi kalian bisa kukus selama 10 menit atau 12 menit nah ini dia hasilnya ini gak ngempes sama sekali dan dia benar-benar udah mateng walaupun cuma 8 menit karena kita pakenya apinya api besar ini bisa teman-teman lihat ya dia benar-benar lembut walaupun kita gak pakai soda dan ini sama sekali dia gak amis untuk aromanya itu gak ada mengeluarkan amis sama sekali nah demikianlah video kali ini semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk klik like, subscribe dan tinggalkan komen di kolom komentar terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati